Baik Bapak-Ibu, pada kesempatan hari ini kita sudah hadir di hadapan kita sahabat guru kita dari Kalimantan Timur, Ibu Made Adnyani, SAG MPD, yang mana pada kesempatan kali ini beliau akan memberikan sedikit press untuk mengingatkan kembali terkait dengan pengantar video pembelajaran dan sebentar akan diisi dengan praktik pembuatan video pembelajaran dan menggunakan aplikasi VideoScribe. Nah, pada mungkin Bapak-Ibu sudah pernah melihat di beberapa YouTube, itu tampilan dari VideoScribe. Nanti bagaimana cara membuatnya, kita serahkan sepenuhnya waktunya ke Bumade Adnyani. Gurukulum PT beliau adalah guru di SMA 1 Bontang, Kalimantan Timur. Beliau juga sebagai salah satu instruktur yoga, beliau mendirikan sebuah lembaga praktik yoga di Kalimantan Timur, Badra Sansa Yoga. Nah, beliau juga aktif di LPMP Pandunusa, dan kita ajak juga di Gasjati Pandunusa. Beliau aktif juga di Parisade Bontang, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Itu kayaknya di bidang kemudaan, ya. Saya di bidang pendidikan. Nah, Bapak-Ibu. Pendidikan, ya. Nah, Bapak-Ibu, bagaimana materi yang dibawakan oleh beliau, kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Dan, Bapak-Ibu, tolong diinformasikan ke teman-temannya juga, supaya masuk dalam Zoom. Karena kita tidak menyediakan live streaming pada kesempatan kali ini, ya. Karena ada, apa namanya, sesuatu dan lain hal. Begitu juga, Bapak-Ibu, perlu diketahui bahwa Bu Madianyani telah menyelesaikan studi magisternya di... ...pada S2 bidang teknologi, teknologi pembelajaran. Baik, demikian, Bapak-Ibu, pengenalan singkat dari Bu Madianyani. Untuk waktu dan kesempatan, kita berikan sepenuhnya kepada Bu Madianyani. Silahkan. Baik, terima kasih, Pak Gusti. Om swastiastu, Bapak dan Ibu semua. Om swastiastu. Om swastiastu. Baik. Om swastiastu. Ya, om swastiastu. Suyogianya, saya akan memberikan pre-test. Namun, ada terkendala dari teknis. Sebentar, pre-testnya akan ditunda. Maksudnya, maksud saya, bahwa harusnya kita mulai pada pukul tiga. Dan waktunya cukup untuk melakukan pre-test dan lain-lain ya. Namun, karena kita molor, saya juga berharap bahwa kegiatan kita ini akan kita selesaikan pada pukul lima. Pak Gusti, saya minta tolong. Karena pada pukul lima nanti, saya akan ada lagi kelas. Kelas perawisya. Eh, salah. Kelas pari-cayaha ya. Ada kelas insikertar pari-cayaha. Jadi, saya berharap ini selesai maksimal pukul 17. Demikian. Bapak dan Ibu, pertama materi saya, saya akan menyampaikan tentang pengantar video pembelajaran. Perkenalan saya, saya rasa sudah cukup dari Pak Gusti. Ibu Dwi Ariesti ya. Nanti kalau ada pertanyaan, mohon dicatat ya. Mohon bantuan kohos untuk admit-nya ya. Baik, Bapak dan Ibu. Pertama, jadi kegiatan pre-testnya saya tundakan ya. Saya tundakan. Mungkin besok kita bisa lakukan di acara presentasi ya. Pertama, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengawali kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sudah beberapa mantra yang akan kita ucapkan ya. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu di sini sebagian besar adalah guru agama Hindu. Kalaupun ada yang tidak beragama Hindu, silakan mengikuti, mohon izin kami memimpinnya dengan cara Hindu. Dan silakan Bapak Ibu menyesuaikannya. Bagi Bapak Ibu guru agama Hindu, kita akan berdoa dengan mengucapkan ganisa mantra terlebih dahulu. Gayatri mantra, saraswati mantra, guru mantra, dan shantih mantra ya. Baik, tangannya di depan dada Bapak Ibu. Sikap tangan Amusti Karana atau Anjali Mudra, boleh. Kau vitin. Om. 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 Om On. Om. 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 Lanjutkan. Semoga lancar ya. Sudah rileks ya. Sudah santai semuanya. Selanjutnya sebetulnya ada prites tapi kita lompati karena waktu ya. Nanti apabila masih ada waktu saya akan ajak Bapak-Ibu menikmati prites dengan kahot. Berikutnya saya lanjutkan. Pertama-tama di sini karena materi pertama saya adalah tentang pengenalan video pembelajaran. Jadi saya sampaikan dulu bahwa kita berangkat dari pemahaman TPEC. TPEC itu adalah framework atau bingkai dari pemahaman menjadi seorang guru. Pertama kita ambil dari bawah ya. Seorang guru itu wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan pedagogik. Pedagogik itu artinya kemampuan mengajar, mendidik. Tidak hanya mentransfer ilmu. Jadi pedagogikal. Kalau belajar dengan orang dewasa disebut sebagai andragogi. Kalau dengan anak-anak disebut sebagai pedagogi. Seperti itu. Kemudian berikutnya keterampilan yang terperlu kita memiliki adalah menguasai konten, menguasai materi. Kemudian memiliki pemahaman yang baik. Pemahaman pengetahuan, pengembangan pengetahuan yang baik. Kemudian teknologikal. Teknologikal di sini tidak selalu berarti internet. Internet itu adalah Advan. Advan itu level atas. Jadi yang basic teknologi itu adalah papan tulis. Papan tulis itu juga adalah teknologi ya Bapak Ibu. Semua yang kita gunakan secara teknis itu teknologi. Nah, cuma ada bedanya ya. Kalau mendasar sekali, basic sekali itu namanya basic teknologi. Berikutnya, naik lagi teknologinya menggunakan OHP, komputer tapi tanpa internet. Nah, itu juga teknologi. Naik ya teknologi. Kemudian kalau sekarang orang sudah menggunakan teknologinya berbasis internet. Nah, gitu ya. Makanya di sini dikasih gambar wifi gitu ya. Jadi, basis kita adalah internet. Kenapa kita harus bicara ini? Karena kita mau buat video. Kita harus memiliki pemahaman yang baik ya. Jadi, kalau T-Pack. Kita mulai dari T. T-nya adalah teknologikal. P. P-nya adalah PA ya. PA. Pedagogikal. C. C-nya adalah konten. K-nya adalah knowledge ya. Seperti itu. Kemudian, saya lanjutkan. Seperti ini adalah framework-nya. Jadi, kalau kita mau buat video di mana tempatnya? Di sini tempatnya. Kemampuan kita menggabungkan teknologi dan konten. Pengetahuan teknologi dan konten. Jadi, di sini. T-C-K. Jadi, workshop T-O-T kita. Bukan workshop ya. T-O-T kita ini adalah T-O-T yang menekankan pada aspek T-C-K. Itu harus kita paham ya. Jadi, kita mau pakai teknologi. Teknologi untuk apa? Untuk menyampaikan C. C itu apa? Konten. T-C-K. Namun, dalam pembelajaran kita, dalam T-O-T kita itu, kita mengharapkan ada dua video. Video yang menyajikan konten dan video yang merupakan keseluruhannya. Jadi, video pembelajaran yang kita buat yang digunakan untuk PPG. Itu adalah keseluruhannya. Ada pedagogiknya. Makanya di situ, di tugas mandiri di Google Classroom itu ada beberapa syarat-syaratnya ya. Karena untuk memenuhi elemen-elemen ini. Ada pedagogiknya. Ada teknologinya. Ada kontennya. Kemudian, ada konteksnya. Konteksnya itu misalnya, kalau sekarang lagi pandemi, berarti harus mengingatkan anak-anak untuk menjaga proker. Itu namanya konteksual learningnya. Jadi, kenapa disusun secara sistematis seperti itu di Google Classroom tugasnya? Untuk melatih. Nanti perkara ditaruh tidak tersusun. Bagaimana naruhnya? Silahkan itu kreativitas. Tapi, Bapak-Ibu, sebagai seorang instruktur harus paham keseluruhan tipek ini. Seperti itu ya. Sudah paham ya, Bapak-Ibu? Nah, dasar-dasarnya di sana. Kemudian berikutnya, ada lagi di pembelajaran agama itu, bagaimana caranya kita memilih atau mau buat video? Mau buat video itu, apa yang harus kita perhatikan? Saya sudah buat di sini, saya selalu ingat itu ya, ESSD kalau saya mengingatnya. Jadi, apa yang menarik? Maksudnya konten kita yang arahnya menarik. Misalnya di sini tentang tatwa ya, itu artinya ke arah depan, untuk masa depan gitu. Kemudian apa-apa yang dikatakan atau diucapkan. Sloka, kitab suci, seperti itu ya. Kemudian apa-apa yang dilihat. Praktik keagamaan, yoga, acara. Kemudian apa-apa yang dilakukan. Nah, ini jadinya yang penting banget diingat, oh materi ini berarti adalah materi E kategorinya. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan dulu, nanti akan ada sesi pertanyaan ya. Buka Adek Setriani, angkat tangan. Nah, saya ini dulu ya, lanjutkan dulu. Mari kita lihat, apa namanya, saya membuatnya singkatan ESSD ya. E, E gaging, saying, seeing, dan doing ya. Nah, di materi tatwa, ini adalah ruang lingkup pembelajaran agama Hindu ya. Bapak-Ibu kalau mau bikin video harus tahu ruang lingkupnya dulu ya. Kita punya lima ruang lingkup, yaitu tatwa, pelajaran tatwa, pelajaran kitab suci, pelajaran etika dan sejarah, kemudian pelajaran acara. Ini contoh-contohnya Bapak-Ibu. Kalau materinya pelajaran tentang tatwa, eh tentang Atman, berarti masuk dalam kategori E ini. Kalau materi kita tentang catur weda, berarti materi kategori S. Kalau dia masuk materinya etika, tribuna, catur warna, sejarah, itu masuk dalam kategori S kedua. Kemudian kalau dia materinya acara, yadnya, yoga, yang perlu dilakukan, berarti dia masuk kategorinya D. Jadi itu dulu dasar-dasarnya diketahui Bapak dan Ibu sebelum menetapkan video. Baru kita lihat, kalau dia materinya tentang tatwa, berarti yang cocok adalah video yang Bapak-Ibu buat adalah video konten naratif. Naratif ya. Kemudian kalau materinya dia tentang kitab suci, berarti cocok dibuat adalah video analogi, video komentari, ataupun video praktek melafalkan mantra, praktek melafalkan, apa lagi, sloka, praktek melafalkan kidung. Jadi perhatikan dia masuk ruang lingkup apa, kemudian dalam hubungannya dengan teknologi itu yang mana, S yang mana, apakah dia harus saying yang dikatakan, maka kategorinya ini. Kalau dia materi etika dan sejarah, cocoknya adalah video tour. Kalau ada video lagi pernah melakukan perjalanan ke Candi Pramanan, ke Candi-Candi yang ada di Indonesia, kemudian direkam, jadikan video itu bisa digunakan untuk video pembelajaran tentang sejarah. Kemudian cara hidup atau biografi tokoh-tokoh, biografinya Mahatma Gandhi misalnya, atau biografinya Ida Bagus Sugriwe misalnya, itu dibuat sebagai video di kategori Sing. Kemudian ada lagi simulasi, seperti apa contohnya? Misalnya ini materinya catur asrama, atau materinya catur warna. Catur warna pertama Brahmacari, kedua Grihastha, ketiga Wanaprasta, itu catur asrama. Keempat Biksuka. Kalau materinya catur warna, pertama dia adalah Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra. Kemudian dia perlu simulasi menjadi seorang Waisya, pedagang. Saya suka ini, materi etika, materi catur warna itu biasanya saya pakai metode simulasi. Jadi saya nyuruh dia mensimulasikan bagaimana rasanya menjadi seorang pedagang. Jadi saya suruh dia berbelanja, difoto, direkam, karena sudah SMA, karena saya ngajar di SMA. Kemudian yang kapan lagi, waktunya dia harus menjadi penjual. Dia beli suatu barang, kemudian dia jual kepada temannya. Jadi ini simulasi. Jadi mensimulasikan. Itu bisa divideokan, atau kita bisa membuat video simulasinya. Jadi pelajaran agama itu bisa Bapak Ibu disimulasikan. Nah kemudian berikutnya di materi acara. Video tutorial, boleh. Tutorial membuat kuangin, tutorial membuat canang sari, tutorial membuat pejati, tutorial membuat Banten ala Jawa, gitu boleh ya. Tutorial modeling. Nah saya, S2 saya video modeling ya. Video modeling tentang yoga. Nah, jadi video modeling saya merekam diri, mempraktikan yoga, gitu. Seperti tutorial, tapi tidak disebut tutorial, lebih kepada disebut sebagai video modeling. Kemudian ada juga video demonstrasi, mendemonstrasikan. Seperti itu ya. Jadi penting sekali di sini kita memiliki pemahaman apakah materi itu masuk dalam kategori E, materi itu masuk dalam kategori S, atau materi itu masuk dalam kategori D, gitu. S-nya ada dua ya Bapak Ibu. S pertama dan S kedua, ya. Seperti itu, saying dan seeing. Ada empat ya, mudah aja mengingatnya kok itu, ya. Jadi kita nggak bingung lagi yang mana nih ya, kalau bikin materi ini cocoknya apa ya, gitu. Nggak bingung gitu. Kemudian ini kita lihat, ini framework-nya ya Bapak Ibu. Kita lihat ini framework-nya. Di sini, kalau kita melihat di sini sudah ada kelas dari outcome yang kita mau ambil ya, yang kita inginkan gitu. Kemudian target pembelajarannya, assessment-nya apa, kelompoknya apa. Di sini sudah detail sekali dijelaskan ya. Nah, ini tentu hasil penelitian ya. Ini saya dapat dari profesor waktu saya S2. Jadi kalau dia materi kategorinya doing, maka berarti dia yang dinilai, yang ditarget adalah skill-nya. Yang dinilai adalah performance-nya. Dengan cara apa? Demonstrasi. Yoga, materi yoga, doing ya. Berarti apa? Skill mempraktekan yoga. Performance-nya gimana? Nah, demonstrasinya gimana? Modeling-nya gimana gitu ya. Seperti itu. Ini bisa jadi banyak ya. Saya biasanya ini saya tempel aja. Jadi kalau saya ketemu konten atau materi, oh ini berarti dia masuk di rumus yang mana? Dari empat ini, empat diagram ini ya. Gampang aja jadinya ya. Jadi kita tepat sasaran gitu Bapak Ibu ya. Nanti jangan sampai kita membuat materiannya. Materiannya itu harusnya dia pada level doing. Yadnya itu kan harusnya dilakukan. Eh Bapak Ibu buatkan dia soal recalling. Menyebutkan Yadnya. Kan jadi nggak pas ya. Cuma menyebutkan. Itu kognitif jadinya ya. Jadi misalnya lagi Bapak Ibu materinya adalah tentang saying. Saying kitab suci ya. Kitab suci. Eh Bapak Ibu pakainya video modeling. Nggak secok ya. Harusnya dia video analogi. Supaya mudah ditangkap gitu ya. Video komentar. Misalnya bikin video baga kita seloka 1. Atau baga kita seloka 4.28 ya. Bab 4 seloka 28. Bapak Ibu komentari ini bermakna ini. Itu masuk dalam kategori di sini. Nah itu yang penting ya. Nah itu dasar-dasar itu harus diketahui oleh seorang instruktur di sini ya. Jadi nanti bisa menilai gitu. Jadi bisa menilai. Mari kita lihat dulu ya. Kita akan membedakan yang mana itu video konten dan yang mana itu video pembelajaran. Kenapa saya menyebutnya video konten? Karena dia merupakan media pembelajaran video. Jadi media pembelajaran video untuk singkatnya saya buat video konten gitu ya. Kita nonton sebentar ya. Kita lihat ini. This is the genesis of Durga. And this is how her story and the Navratri began. The buffalo demon Mahishasur was granted his wish by Lord Brahma to never be defeated by any man or god. Unable to defeat him, the gods conferred with the trinity of Vishnu, Shiva and Brahma for help. With their cumulative power or adi shakti, Durga was born. Hopeful for victory, the gods presented her with weapons for the battle against Mahishasa. The Sudarshan Chakra was given to her by Vishnu to symbolize dharma or righteousness. The axe by Lord Vishwakarma. The bell by Aravada to dispel all evil with the sound of Aum. The club signifies power second to none. The sword to depict knowledge. The thunderbolt by Lord Indra to symbolize her firm spirit. The spear to destroy evil. The bow and arrow by Vayu to remove all hindrances. And finally, the trident, given by Lord Shiva, embodies the three qualities, Sattvas, Rajas and Tamas. After ten days and nine nights of battle, Durga emerged victorious on Vijayat Dashumi. This is why we celebrate Navaratri all over India and Nepal. Sandeep University wishes you all a safe and righteous Navaratri. Nah, seperti itu. Jadi, pendek videonya, tapi dia digunakan untuk menjelaskan konten, menjelaskan materi. Sekaligus digunakan untuk mengucapkan selamat Navaratri. Nah, jadi dia, cara dia mengucapkan selamat nggak? Kayak kita ya, sekarang lagi populer tuibon, pakai tuibon semua. Terus, kalau lagi populer, pakai ucapan selamat, selamat, Jepi, nggak ada kontennya. Selamat galungan, sebentar lagi kita galungan ya. Selamat galungan, nggak ada kontennya gitu ya. Nanti saya akan kirimin Bapak-Ibu contoh ya. Sebaiknya Bapak-Ibu lah mengawali sebagai guru. Berikan tugas kepada anak-anak kita untuk upload di IG. Supaya rame Bapak-Ibu konten-konten agama hindunya ya. Dengan membuat video singkat ucapan. Ucapan itu tidak hanya berisi saya mengucapkan selamat galungan. Tidak, tapi berikan kontennya seperti tadi ya, contohnya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nanti akan saya contohin, saya sudah melakukan itu Bapak-Ibu ya. Materi kuningan saya buat kontennya sekaligus mengucapkan selamat ya. Berikutnya masih ada video lagi. Videonya pendek-pendek kayak gitu Bapak-Ibu. Durasinya ya nggak nyampe 2 menit ya. Saraswati namastubyam varadekamarupini Vidyarambam karishyami Siddhe bhava tumi sada Vidyarambam karishyami Siddhe bhava tumi sada Kan? Enak kan? Jadi dia mengucapkan rahajeng hari Saraswati. Ini lama ya sudah ya. Oh maaf. Rahajeng hari Saraswati, tapi menggunakan video scribe. Ini tadi pakai video scribe ya Bapak-Ibu. Pakai video scribe, terus ada musiknya isi mantra gitu ya. Ini tahun 2017 dibuat ya. Seperti itu. Jadi Bapak-Ibu saya harapkan begitu gitu maksudnya ya. Membuat video-video pendek yang sekarang ini populer ya. Kita lanjutkan masih. Kita masih lanjutkan. Nah ini lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah itu kan ucapan ya. Sebentar lagi kita galungan ya. Nanti Bapak-Ibu sudah belajar video scribe. Bisa deh. Nah sekarang mari kita lihat. Tadi ini jenisnya apa ya. Tadi kita belajar tiga video. Kita lihat ya. Video pertama. Tentang durga ya. Sejarah durga. Meskipun ucapan selamat ujung-ujungnya. Ini juga sama begitu ya. Tentang Saraswati tapi selamat. Ini juga tentang galungan ya. Tadi galungan-ujungan ya. Jadi ketiga-tiganya itu video konten. Tetapi ada nilai edukasinya dan juga apa namanya greeting. Sekaligus greeting. Greeting itu artinya ucapan gitu. Ucapan gitu ya. Nah kalau ini mari kita lihat sejenak. Yang ini. Saya nyalakan. Ini kalau ini panjang videonya. Kita lihat-lihat sebentar ya. Ini digunakan waktu PPG. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Untuk memulai kegiatan kita hari ini. Mari kita mulai dengan doa dulu ya. Ya yuk. Doa untuk supaya kita diberikan pelancaran dalam proses pembelajaran. Berdoa mulai. Jadi saya stop ya. Nah ini contoh video apa Bapak Ibu? Boleh dong jawab satu orang. Video apa ini? Video pembelajaran. Ya ini video pembelajaran. Jadi ada interaksinya. Ada pedagogiknya. Ada dia. Mari kita berdoa. Mari kita. Dia mendoakan ya. Semoga semuanya sehat. Yuk kita percepat videonya ini. Kita lihat lagi. Ternyata dari pertanyaan tadi. Nah ini bisa kita buat rumusan ini ya. Nah, dari apa yang Anda tanya tadi. Jadi Bapak ini menggunakan sintaks dari discovery learning. Jadi harus ada pertanyaan yang dirumutkan. Gitu-gitu Bapak Ibu. Jadi video pembelajaran itu benar-benar kompleks. Karena memuat model pembelajaran. Kenapa saya detailkan banget Bapak Ibu di Google Classroom ya. Supaya tahu dan langkah-langkahnya tahu dan tahu dengan jelas perbedaannya. Jadi nanti kalau ngebantu teman-teman kita yang PPG, kita bisa bantu ya. Sebagai narasumber atau sebagai instruktur gitu ya. Jadi di sini kenapa saya tampilkan yang ini. Jadi video pembelajaran itu tidak harus indah Bapak Ibu. Yang penting itu dia memenuhi indikator penilaian. Berbeda dengan video konten. Kalau video konten harus menarik. Harus durasinya cukup pas gitu ya. Pokoknya gitu. Tapi kalau video pembelajaran enggak Bapak Ibu. Yang penting bisa direkam dan menunjukkan sesuai dengan indikator. Nah itu dia ya. Saya paham ya Bapak Ibu. Saya percepat ya. Karena materi saya masih ada. Saya tutup lagi yang ini. Kita lanjut ke berikutnya lagi ya. Contoh lagi. Ini masih ada juga. Kita buka lagi. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Nah ini saya buat. Menggunakan masker. Mencuci tangan. Saya stop dulu. Saya membuatnya dengan zoom aja. PowerPoint zoom. Jadi enggak sulit. Karena kan disini video pembelajaran gitu. Bukan video konten yang harus ada animasi terbang-terbang. Silahkanlah kalau kontennya. Kalau video pembelajaran gitu. Memenuhi indikator yang penting. Nah kenapa disini harus ada edukasi 3M-nya? Karena konteksual learning. Itu penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita aneh sendiri. Orang masanya pandemi. Tapi ngomongnya enggak ada itu pandemi. Enggak ada. Enggak boleh gitu. Kita harus bilang. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan. Seperti itu ya. Nah kemudian disini juga saya menyampaikan. Seperti ini powerpoint-nya aja. Powerpoint-nya ini. Kemudian pelajaran hari ini kita masih di KD yang ketiga. Yaitu. Nah ini nih di screenshot laporkan tugasnya. Gampang kan Bapak Ibu? Nah seperti itu ya. Itu namanya video pembelajaran. Nah kita itu masih pada suka latah gitu. Latahnya video pembelajaran punya enggak? Padahal yang dia sedang bicarakan video konten. Video media gitu ya. Nah gitu Bapak Ibu. Sekarang mempertegas. Membuat garis tegas. Di sini ya. Silahkan presentasi. Ada rulenya. Ini termasuk rul ya. Waktu presentasi kalian adalah 15 menit. Ini namanya rul. Rul itu ada di depan. Ada di tengah. Ada di belakang gitu ya. Kemudian silahkan dicatat kalau ada pertanyaan nanti ya. Nah kemudian ini mereka yang presentasi. Ini anak-anaknya presentasi ini. Lagi-lagi. Cara-cara menentukan padewasan. Hakikat. Cara-cara menentukan padewasan. Ada lima pokok. Jadi di sini yang bicara tidak hanya guru gitu. Murid. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Saya paham. Saya cukupkan ini. Sekarang saya lanjut lagi. Jadi boleh ditulis. Keterangannya boleh. Enggak ya. Nah kenapa begitu? Itu karena ditetapkan oleh negara Bapak Ibu. Ditetapkan instrumennya apa aja. Mari kita lihat di sini. Saya bukain lagi ya. Nah di sini rahasia ya. Saya rahasiakan. Oh salah. Saya nanti aja itu ya. Karena harus membuka private. Baik ada indikatornya itu ya. Nanti aja saya bukanya. Kemudian kalau rampingnya saya buat seperti ini. kayaknya nggak mau kebuka ini. Ya biar aja. Rampingnya ada seperti ini ya. Ada kegiatan pendahuluan. Ini langkah-langkah kerja membuat video aja. Pertama kenapa Bapak Ibu saya jelaskan dulu tentang apa namanya. Tipek tadi. Supaya match ya. Supaya match. Antara video yang dibuat dengan konten gitu. Nah di opening saya menambahkan ada logo PN. Nanti kalau buat untuk yang lain-lain nggak usah ada logo PN ya. Karena ini kita lagi TOT tambahkan logo PN. PN Tandunusa. Logo K13 karena kita memang masih K13 ya. Identitas mapel. Ini bisa satu kali slide aja Bapak Ibu. Jangan buat jadi banyak-banyak. Aduh kok banyak banget. Kenapa didetailkan gini. Supaya detail aja persyaratan itu. Kalau mau dibuat jadi satu halaman silahkan. Begitu juga di kegiatan pendahuluan. Semuanya ini sudah ada di kerja mandiri. Saya nggak perlu panjangkan lagi ya Bapak Ibu. Saya cukup. Saya akan lanjut ke materi kedua. Sebelum ke materi kedua ada pertanyaan dulu. Moderator saya. Silahkan saya kembalikan. Nanti kalau ada saya ini saya sampaikan. Ini pertanyaan yang dari Ibu Wayan Karyani mungkin ya. Bisa pakai foto kita sendiri jika kita buat ucapan. Bisa kayaknya itu ya. Bisa. Halnya seperti ini Ibu ya. Aplikasi Benny May itu Ibu ya. Yang seperti Ibu. Tentukan video konten tadi. Saya sudah coba kemarin saya kirim ke Pak Bosti. Bagus sekali. Sampai nyat-nyat. Sampai nyat. Ucapan hari lainnya. Bagus. Ya. Seperti itu. Pailnya yang di satu lagi dari Ibu ini. Dari Ibu Nyoman Susilawati. Itu file yang diundur tidak bisa dibuka Bu. Untuk tulisannya seperti bahasa Jepang gitu. File yang di drive-nya Ibu Made ya. Mungkin apa sudah di ini Bu. Di share Bu. Sudah ya kayaknya ya. Drive yang mana ya. Materi apa? Ya yang tadi itu. Yang materi yang tadi. Belum. Saya belum ada share materi. Nggak. Video screen. Oh. Video screen. Oh. Aplikasi. Aplikasi. Oh. Yang ada di chat. Oh ya. Sudah kok itu Bu. Di refresh aja. Teman-teman ada yang bisa download nggak? Itu sudah ada crack-nya ya. Yang saya simpan di drive itu. Sudah ada crack-nya. Sudah. Sudah Bu. Nah berarti ada yang berhasil ya. Begini Bapak Ibu. Sekedar tips aja. Kalau mau mendownload itu. Nanti diopkan dulu antivirusnya di bawah itu ya. Biasanya cracker-nya itu dibilang dia virus dia. Karena memang dia ilegal itu. Cracker-nya itu bisa-bisa dimakan virus Bapak Ibu. Kayak kemarin saya download cracker-nya dari Oromo Mishwanto. Itu filmora 9 ada cracker-nya. Habis itu dibabat habis sama apira. Itu makanya saya open dulu itu. Baru didundur ya Pak Ibu ya. Itu tipsnya kalau memang dimakan virus ya itu mungkin. Sebabnya karena. Apa namanya. Antivirusnya Bapak Ibu bekerja itu. Versi crack. Ya mungkin bisa dilanjut. Nanti sambil jalan ke rumah dia. Ya waktu kita tinggal 45 menit masalahnya. Kita lanjut aja Nge. Sekarang kita ke materi inti. Bapak Ibu sudah paham Nge. Kalau apa namanya. Tadi hanya pengantar untuk memahami video itu apa. Terus mau buat video dengan apapun boleh. Sekarang yang diajarkan di sini. Atau berbagi di sini adalah hanya video script dan OBS. Kalau Bapak Ibu sudah ahli filmora dan lain-lain silahkan. Jadi kita bantu membagikan materi tentang. Video script. Sekarang kita ke video script. Boleh juga Bapak Ibu nanti bertanya. Cara mengerjakan tugas yang Google Slidenya ya. Ada yang bingung Bapak Ibu? Kalau bingung nanti boleh di chat saya ya. Ditanyakan. Baik. Saya akan sambung ke materi kedua. Video script. Biasanya disebut juga sebagai whiteboard videomaker. Atau pembuat video tapi papan tulis. Jadi kita bisa coret-coret papannya. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah. Informasi awal yang kita tahu dari video script. Saya pakai video script yang berbayar ya Bapak Ibu. Kita juga perlu punya motivasi seperti yang disampaikan oleh Pak Ma'adie Biswaham ya. Kalau kita sudah sertifikasi. Sisihkan sedikit uangnya untuk membeli aplikasi-aplikasi ya. Supaya apa Bapak Ibu berkah ya bahasa teman-teman kita itu. Kita tidak mencuri karena sistemnya kalau kita ambil krek-krekan itu sebenarnya mencuri karya orang ya. Seperti itu ya. Jadi kita ikuti jalur yang benar sehingga pengetahuan yang kita sampaikan baik ya. Ini informasi awalnya video script itu dimulai pada tahun 2012. Oleh perusahaan bernama Starfall. Yang berada di Inggris. Video script ini disebut juga sebagai whiteboard animation. Jadi animasi di papan tulis. Dia juga bisa disebut sebagai video explainer. Dan juga disebut sebagai video maker. Kita bisa buatkan video. Fungsinya apa aja video script ini. Online shop overview ya. Maksudnya kalau punya online shop bikin dari video script ya bisa. Kemudian untuk pendidikan ya bisa. Untuk greeting, greeting ucapan selamat ya. Ya bisa kayak tadi ya. Kemudian penggunaannya user friendly sederhana sekali. Sangat-sangat sederhana ya. Bahkan tidak perlu apa namanya itu. Filter suara itu enggak ada ya. Enggak ada filter suaranya sekalipun berbayar itu enggak ada gitu. Jadi apa adanya gitu. Sederhana sekali. Tapi saya pikir ini digunakan untuk mereka yang sangat pemula ya. Kemudian bisa kita dengan mudah mengeksplore ya. Kita lanjut. Di sini saya buatkan kesimpulannya bahwa video script itu efisien. Karena kita mau nyampaikan sesuatu yang pendek sedikit lewat video. Jadi efisien aja buatnya enggak ribet-ribet lagi. Kemudian bisa dibuat offline. Karena sudah terdownload offline ya. Kemudian kelemahan lainnya dia juga punya kelemahan berbayar ya. Berbayar artinya tidak gratisan kayak OBS itu ya. Meskipun berbayar tapi juga tidak terlalu lengkap. Karena memang dia fungsinya, fungsi utama dia adalah papan tulis gitu ya. Papan tulis yang ditidilkan gitu ya. Mudahkah cara mengoperasikannya? Sangat mudah ya sederhana. Baik kita lihat. Fitur-fiturnya sedikit aja. Ada media untuk naruh foto gitu ya. Kemudian ada untuk text. Ada skin animation-nya untuk ngatur waktunya, berjalannya. Cuma pendek kayak gitu. Ada timeline-nya. Ada audionya. Sesederhana itu ya. Dan berikutnya ini contoh-contohnya. Ini ready disebiarkan di aplikasinya. Kita tinggal ambil. Jadi cara dia nyoret-nyoret-nyoret. Kalau kita download gambar kemudian kita pasang bisa. Cuma dia nggak bisa detail kayak gitu. Dia paling bisanya gini. Set, 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 set gitu. Nggak bisa gambar orang. Berikutnya. Nah ini gambar saja. Contoh. Nah contoh. Saya sudah buat satu. Kita nonton ya Bapak-Ibu. Ini adalah suara saya yang tidak saya beri, apa namanya. Tidak saya beri musik. Nanti kita akan beri musik di yang lain. Kita akan praktek ya Rini. Nah ini dulu ditonton sederhananya. Empat guru dalam hindu yang berjasa membuat kita dewasa. Guru dihormati. Dihormati. Dicintai. Catur guru wajib kita taati. Guru swadiaya itu Tuhan. Guru rupaka itu orang tua. Guru pengajian. Guru di sekolah. Guru wisesa itu pemerintah. Gitu. Kepebek itu. Nanti kalau mau dipanjangan ini durasinya sekitar satu menit berapa gitu. Jadi anak-anak nggak bosen gitu. Jadi kalau mau diulang-ulang tinggal di duplikasi-duplikasi aja. Dibuat di film ora. Buat di mana ya. Gitu Bapak-Ibu. Bapak-Ibu sederhana itu ya. Yang kalau mau ditambahkan musik. Nah itu lagunya masalahnya lagu ciptaan saya sendiri dan belum di chord. Belum dibuatkan aransemennya. Jadi musiknya nggak ada ya. Mari kita langsung praktek ya. Mantap ya. Tang doang. Mari kita praktek membuat. Sekarang Bapak-Ibu kita praktek. Sudah download tadi ya. Silahkan kita akan praktek sekarang. Eh salah pencet. Kita set dulu. Kita tutup aja. Kita praktek ya Bapak-Ibu. Saya sudah siapkan. Ininya apa? Ruang praktek. Ada lagu catur weda. Ada lagu. Ada sloka. Nah ini aja ya. Nanti catur weda kalau sempat lagi ya. Lagu sloka. Nah mari kita buat sama-sama ini sekarang ya. Mana fungsi-fungsinya. Apa saja fungsi-fungsinya. Mari kita besarkan. Sudah full ya. Sudah full. Sudah kelihatan. Jadi kita pelajari dulu fungsinya. Ini untuk back. Kalau kita pencet yang ini. Suara saya terdengar apa nge-lag? Jelas Bu. Jelas. Oh jelas. Makasih Bu Kade. Nah kalau yang tanda back ini. Kalau kita balik. Jadi kayak gini. Kembali ke menu utama. Nah kita buka lagi ya. Kita buka lagi. Kemudian yang ini fungsinya untuk menyimpan. Masih nge-loading. Ini fungsinya untuk menyimpan. Ini untuk save as ya. Ini cut. Nge-like kah? Internetnya. Tidak itu. Tidak ya. Terima kasih. Ini untuk nambahin musiknya. Ini untuk rekam suara. Ini untuk ganti background. Yang ini untuk apakah mau bentuk tangan. Apa mau pakai apa. Kemudian ini untuk play aja. Mencoba ya. Ini adalah scannya. Scan videonya yang ini. Scan-nya ya. Timeline-nya ada di sana. Bagaimana kita memulainya. Pertama-tama. Misalnya kita sudah punya ide. Mau bikin video ya. Pertama tetapkan dulu background. Kita buat ya Bapak Ibu yang baru ya. Create new. Jadi pertama tampilannya sudah seperti ini. Kalau sudah install ya Bapak Ibu. Sudah login. Sudah install. Test-test. Belum login Bu. Masih daftar dulu ini. Oh iya. Disitu crack-nya jangan lupa ya Bu. Sudah. Sudah. Kita coba dulu ya. Nanti sambil diingat. Pertama kita bikin papan tulisnya. Papan tulis itu kan putih ini normal ya. Normalnya. Nah kalau kita mau ganti. Pencet yang ini. Pilih yang ini. Background option. Dia gambarnya kayak kuas gitu. Terus pilih Bapak Ibu yang ini. Mau warna gelap atau warna terang. Nah disini kan ada pilihan. Soft apa hard. Saya biasanya pakai yang soft aja ya. Misalnya saya pilih yang ini. Warnanya boleh berubah Bapak Ibu. Pilih disini ya. Pilih disini. Warnanya itu bisa hijau. Saya mau backgroundnya sekarang hijau aja. Pilihnya yang garis-garis kayak gini. Tapi warna hijau. Nah jadi dah. Kalau dia pilih pakai yang soft tadi. Ininya lembut ya. Buletan-buletannya. Tapi kalau kita nggak pilih. Nggak ada gini. Nggak ada. Apa namanya ini. Garis-garisnya ini ya. Backgroundnya udah siap. Sekarang kita lanjutkan ke apa kita mau buat. Pertama kita akan buat mantra tadi ya. Kita masukkan gambar dulu aja. Gambarnya ini. Pilih disini gambar. Pertama saya ingin bahwa background saya. Eh bukan background ya. Tapi pengantar pertama gitu. Atau cover. Cover dari video saya adalah ini. Saya akan buat. Ukurannya seberapa? Segini aja nggak apa-apa. Nanti bisa disetting. Taruh di pinggir. Setelah ada cover. Saya mau ada apa setelah ini. Oh ya saya mau buat sloka. Tambahin lagi gambarnya. Gambar-gambar dulu aja. Gambar-gambar dulu. Sloka-slokanya yang mana duluan. Tangan dulu. Tangan dulu kita akan pasang tangannya disini. Kalau mau ngecilin nggak usah dikecilin Bapak Ibu. Nanti tinggal dorong gini. Ini tarik. Atau kalau nggak pakai most tarik dorongnya pakai ini Bapak Ibu. Ini kalau mau full. Kalau nggak kita kecilin pakai ini. Kurang ke kanan ke kiri pakai ini. Tinggal ngatur aja. Kayak gitu. Kalau mau langsung disini juga boleh kayak gini. Dorong. Gampang ya Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan lagi gambarnya. Setelah gambar ini. Gambar apa yang harus muncul. Itu sudah kita desain ya. Sudah kita punya rancangan. Kalau mau dicatat rancangannya ya boleh. Kalau mau simpan di pikiran aja juga boleh. Kemudian yang pertama adalah gambar yang ini yang di ujung mantra ini ya. Yang kemarin saya kenalkan waktu pengarahan program ya. Taruh di bawahnya ya. Kepanjangan. Kepanjangan kita tarik lagi. Naikkan ke atas. Seperti ini. Sudah. Nah ini gambar ini mantra-nya apa? Oh ternyata saya perlu menambahkan teks ya. Nah teks disini misalnya adalah teksnya tidak ada huruf diaktriknya. Tidak ada tanda bacanya ya. Kalau ada tanda bacanya Bapak Ibu perlu punya alat khusus lagi. Saya perlu sampaikan itu karena Bapak Ibu guru agama Hindu ya. Kalau tidak punya alat khususnya. Tidak punya alat khususnya ya tidak apa-apa. Misalnya ini mantra-nya adalah Oh. Ini ada tanda bacanya. Seperti itu. Ini ada tanda bacanya. Kita pindahkan ke sini. Karena disini tidak bisa ya. Nah kalau kita misalnya pakai Dewan Nagari. Tidak bisa. Karena ini tidak support. Pilihan font-fontnya ini tidak support. Tidak ada Sanskrit ya. Tidak support Bapak Ibu. Jadi yang support adalah IAST. Namanya ya IAST. Itu kalau tulisan Dewan Nagari. Tapi tulisan Sansukerta dalam Latin. Itu maksudnya ya. Bahasa Sansukerta dalam Latin. Nah seperti itu. Ini tinggal kita ganti aja. Mau seperti apa bentuknya. Seperti ini. Ganti dengan warna biru. Saya mau warna biru misalnya. Tinggal ganti disini. Warnanya ya Bapak Ibu disini. Kemudian ini tinggal tengah. Apa setinggir. Itu aja ya. Nah kemudian. Mau ganti font lagi yang lain. Tinggal pilih aja ya. Nah tapi tidak ada untuk Dewan Nagari. Hanya ada. Nah sudah. Hijau ketemu biru. Gak apa-apa deh. Tinggal digeser. Dikecilin. Dilebarin. Dikecilin. Dilebarin. Boleh. Tinggal geser aja. Kalau mau dikopas. Kopi pasti misalnya. Ini seperti ini ya. Sudah ngeblok. Ini namanya ngeblok dulu ya Bapak Ibu. Diblok dulu seperti ini. Baru dikopi disini. Biarkan dia ngeblok. Baru dipaste. Kalau enggak dia enggak mau. Misalnya nih saya cobain. Ini saya delete ya. Saya hapus. Remove element. Delete element. Ini saya ginikan. Terus saya copy. Ini copy-nya ya yang di atas. Terus saya lepas. Paste. Masih mau ya Bapak Ibu. Tapi kalau dia misalnya kita enggak blok dulu. Dia enggak mau. Jadi misalnya kayak gini. Enggak keblok. Enggak aktif copy-nya ya. Jadi harus blok dulu. Copy. Masih dalam kondisi terblok. Di paste. Bisa. Ini buktinya ya. Ada dua ini. Kemudian tidak dalam kondisi terblok. Juga bisa. Ini sudah ada dua ya. Paste lagi. Sudah ada tiga sekarang. Gitu ya. Kalau mau ngapus langsung delete boleh? Atau mau ambil dari sini? Boleh. Ini ada Bapak Ibu. Delete. Langsung aja. Delete dari sini boleh? Boleh. Delete dari sini. Ternyata saya kepingin gambar ini duluan baru ini pindahkan. Pindahkan gini geser-geser. Saya kepingin gambar ini duluan pindahkan. Geser. Gambar ini tidak saya perlukan. Buang. Gampang gitu ya. Nah kemudian ini geser lagi ke sini. Geser. Ini geser ya. Jadi meskipun sudah misalnya sudah selesai Bapak Ibu merasa kok ada yang kurang ya. Ada yang ketinggalan. Tinggal tambahkan sembarang lalu nanti geser aja. Tambahkan terakhir kemudian geser aja. Kita lanjutkan lagi. Atau kita segini dulu ya. Karena ini cuma latihan ya. Supaya sempat untuk diskusi nanti. Kemudian kita fungsikan lagu dulu ya. Kita fungsikan lagu. Saya mau pilih Ariel ini. Kita tes dulu dengan pencet. Kita sudah dengar suaranya. Oh cocok ini rasanya. Sudah pilih yang ini. Caranya blok di sini. Supaya muncul ini. Kalau tidak muncul, tidak masuk suaranya. Matikan aja. Kemudian setelah seperti itu, volumenya mau seberapa besar. Karena di dalam nanti enggak bisa ngatur volume. Ngaturnya di sini. Mau setengah besar, kecil aja. Karena nanti ada suara saya. Dia hanya back sound. Boleh. Atau wupun tidak ada suara, rekaman suara. Boleh ya. Sekarang kita kecilkan aja karena mau diisi suara. Tunggu prosesnya. Dia tidak kelihatan Bapak Ibu di scan di bawah ini. Tidak kelihatan suaranya. Tapi kayak sudah ada gitu aja. Ini sudah ada suaranya. Kita coba ya Bapak Ibu. Sudah ada. Dengan metode drawing. Nah, ini belum diatur Bapak Ibu. Saya stop dulu. Ini menunjukkan belum diatur. Ini kelihatan separuh. Ini di sini kecil padahal papannya besar. Nah, ini ada cara mengaturnya. Kita stop dulu. Mari kita atur. Di sini ada namanya editingnya. Nah, di sini kita tidak perlu kalau mau buka, pencet yang ini. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Namanya ini, tekan elemen properties. Tapi kalau tidak mau kebuka semua, ini dia ya. Ini kalau mau ganti gambar, ini ganti aja. Tidak usah mengulang dari awal. Saya tidak suka gambar ini, saya ganti aja. Langsung dari sini. Kemudian, ini pengaturannya Bapak Ibu. Saya tidak mau drawing lah ini. Saya maunya move in aja. Tapi move innya yang bagaimana? Yang stop apa? Overshoot apa? Boons? Nah, ini saya pilih overshoot. Terus saya mau dari mana? Dari sudut sini, dari sudut sini, sini. Tinggal pilih, pencet aja. Saya dari sudut sini. Nah, saya masih tidak yakin gimana sih ini sebenarnya. Kita coba di sini. Kita preview. Klik. Kita lihat. Oh, nanti ada tangan berjalan. Mundur lagi. Itu namanya, dia berarti tipe overshoot. Over, kelebihan. Kelebihan naruh. Tapi dia mundur lagi. Overshoot ya. Lalu kita pakai, coba ini. Kita coba lagi. Dia kan goyang-goyang main sembunyi-sembunyian. Nah, akhirnya dikeluarkan juga. Kita coba pakai ini ya. Kemudian ini apa fungsinya yang tiga ini? Ini fungsinya ketika kita menggambar mau berapa lama. Kemudian pause-nya itu jedanya. Transition-nya antar satu gambar ke gambar lain. Kalau saya sarankan Bapak-Ibu, yang ini transition-nya kasih 0 aja atau 0,5. Di sini lebih tinggi karena pause. Misalnya kita buka video itu untuk anak TK atau SD. Berarti pause-nya jedanya dilamain. Tapi membuatnya disebentarin. Nah, gitu. Gitu ya Bapak-Ibu. Jadi skill membedakan ini, perubahan-perubahannya tergantung kita butuhan. Untuk apa video itu? Kalau dia video ucapan, video ucapan nanti boleh animet-nya lama, pause-nya sebentar aja. Atau pause-nya lama, animet-nya sebentar aja. Seperti itu cara pengaturnya. Baru kita centang ini. Nah, ini Bapak-Ibu ternyata masih kelihatan separuh gini. Kelihatan separuh gimana caranya? Kita atur tanda yang ini Bapak-Ibu. Ini ada namanya Change Camera Setting. Kabar kamera ya. Kita klik ini sampai muncul ada tiga pilihan seperti ini. Nah, sebelum kita klik yang ini, yang set kamera untuk posisi yang tepat, posisi saat ini, kasih besar dulu biar dia menguasai layar. Saya ingin ketika gambar ini tampil, dia tampilannya full. Baru pencet yang ini. Pencet ya, bahasa saya ya. Tapi maksudnya klik, klik ya. Klik yang ini. Nanti tampilannya dia akan tidak melihat, tidak kelihatan yang lain. Kita coba ya. Kita lihat. Ini jadi lama dia. Nah, ngilangkan jadinya. Jadi gambar tangannya full. Nah, ini kepotong lagi. Nah, coba kita lihat stop. Ini kepotong kan? Ada sedikit gambar ini, tapi papan tulisnya tidak clear. Tidak clear. Gimana caranya? Kembali seperti tadi caranya. Stop dulu. Kembali yang ini ya. Yang ini. Bagaimana pengaturannya? Pilih gambar kamera. Kemudian zoom dia dulu. Zoom sampai tidak kelihatan yang lain. Nah, gitu. Atur ya Bapak Ibu kalau masih tidak kelihatan. Kita atur. Naikkan, turunkan. Ya. Atau ininya dikecilin dulu. Dijauhin jaraknya sedikit. Gitu. Terus dikasih zoom betan. Full. Nah, paskan dengan mantranya. Nah, paskan. Baru dipencet tanda ini. Dikeklik tanda kamera ini. Kalau enggak gitu Bapak Ibu, rancu dia. Ada kelihatan sini, kelihatan sini, sini. Tidak apa-apa itu. Tapi kalau untuk kelas-kelas besar. Untuk anak-anak SMA yang konsentrasinya sudah tinggi. Kalau anak-anak PK, jangan sampai ada lain-lain. SD misalnya gitu ya. Pokoknya clear biar bersih di sini ya. Nah, mantranya keputeng nih. Gimana? Geser ke sini. Jadi, tepat tengah-tengah gini. Baru kita aktifkan setnya. Begitu kita coba di sini. Nah, ketika mencoba enggak harus loh Bapak Ibu dari awal gini. Pindahkan aja set. Yang mana mau dilihat? Nah, oh ternyata yang ini mau dilihat. Kita mundur. Nah, ini gambarnya kelihatan. Seperti itu. Geter. Nah, ujung jarinya aja kelihatan. Baru ada mantra. Itu fungsi daripada gambar kamera. Gambar kamera yang gini. Boleh di sini. Boleh setting di sini. Boleh setting di dalamnya sini. Durasi juga begitu. Ada di sini semua ya. Tinggal dipanjangin. Dipendekin aja settingnya. Ini untuk melihatnya. Kita menghilangkan. Ini ya maksudnya. Bukan melihatnya. Menghilangkan objek. Ini untuk menampilkan objek. Ini untuk melihat fullnya gimana. Gitu ini. Melihatnya. Kemudian ini tadi durasi saya. Biasanya ngatur durasi itu dari sini aja. Enggak usah buka ini. Kalau buka ini jadi detail banget. Saya bersingkat dengan di sini aja. Seperti itu. Sharing kita hari ini. Masih ada 20 menit. Kita diskusi aja. Cukup sekian dari saya. Bila ada pertanyaan. Disilahkan. Luar biasa Bu Made. Terima kasih. Terima kasih Bu Kade Parti. Silahkan Bu. Mohon saya dibantu Pak Gusti keluar masuk kayaknya. Siap Bu Made. Oke Bapak Ibu yang mau bertanya. Perihal video script. Dipersilahkan. Mumpung ada waktu. Internet saya kerodit Bu. Buk Dek. Gak apa-apa. Saya sudah rekam. Gak apa-apa. Sudah saya rekam. Terus terus. Ini recordingnya juga ini kayaknya. Termasalah. Iya gak apa-apa. Di sini udah di record Pak. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Oh di kolom chat coba. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Siapa di sana? Saya. Ijin bertanya sedikit. Silahkan. Untuk aplikasinya bisa. Yang di drive itu kan versi lama. Ya 2.1. 2.1. Apakah ada perbedaan dengan yang terbaru gitu. Pastinya kan ada. Pastinya kan ada. Dimana letak perbedaannya. Apakah kita pakai yang 2.1. Atau pakai yang terbaru. Yang biar enak. Itu aja sih Bu Made. Ya siap Pak. Kalau saya langsung ya Pak. Saya jawab langsung. Mohon izin Pak Justi dan Bukadek Parti. Nah kalau mau bagus. Maksudnya di sini ada banyak media yang tersedia gitu ya. Misalnya tanda panah banyak variasinya. Ada versi online-nya ada. Itu lebih baik pakai yang versi terbaru. 3.11. 3.7 pun sudah bagus. 3.3. Habis 2.1. Dia ke 2.2. Lalu 2.7. Lalu ke 3.3 gitu. Enggak deret gitu. Enggak. Lompat-lompat dia. Kayak gitu serinya. Sekarang di 3.11. Nah yang saya pakai ini. Sudah di 3.11. Jadi dia ada pilihan online. Maksudnya online itu. Kita bisa memilih angka. Yang joget-joget. Nah gitu. Kalau dulu enggak. Enggak ada itu di versi lama ya. Maksudnya angkanya ya cuma digambarin gitu. Atau dicoret-coret gitu. Nah sekarang angkanya setelah digambar itu dia bisa joget gitu. Atau bergerak. Atau bergerak gitu ya. Disebut sebagai bergerak. Itu sih Pak perbedaannya. Letaknya pada pemilihan media dan juga cara penyimpanan dia. Bisa online. Cara penyimpanan. Kemudian media di dalamnya. Kemudian fasilitas mengganti background juga sudah berbeda ya. Fasilitas menambahkan gambar juga sudah berbeda. Itu sih Pak. Kalau audio dia masih sama Pak. Masih enggak terlalu bagus audionya. Oke. Ken, Bumade. Makasih juga informasinya. Barusan kan install yang tiang udah download. Yang di drive. Itu tiang install. Kok beda tampilannya. Makanya bingung jadinya. Kalau seperti itu. Apakah bisa langsung di upgrade atau bagaimana? Kalau. Ya langsung. Kalau mau upgrade Pak. Dia berbayar. Berbayar. Kalau dia langsung upgrade. Langsung upgrade. Boleh upgrade. Upgrade tapi enggak minta bayar dia. Enggak minta bayar. Enggak minta. Mungkin masih versi trial. Trialnya. Masih trial. 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 Ya. Tiga titik tiga sudah ada cracknya Pak. Saya enggak berani ngambil. Sebabnya saya khawatir enggak kompatibel sama. Rangkat. Tiga titik sebelah. Tapi tiga titik tiga itu kayaknya sudah ada yang crack. Terima kasih. Mungkin nanti. Yang pelajari dulu. Semua pemani. Semua mewali. Tadi ibu. Saya sambung ya. Ibu Nienengah Dwi Anggreni. Raise hand. Silahkan. Kalau ada yang mau dikandangkan. Iya. Om Suastiastu Bu. Om Suastiastu. Apakah suara saya terdengar jelas Bu? Nggak. Nggak terdengar. Oh iya. Oke. Dengan senang banget nih sama materinya ibu. Karena dari sekian banyak. Nengah langsung bisa nangkep di video script ini. Nah tetapi. Saya coba install di laptop saya. Itu free trial tujuh hari. Only for seven days gitu. Free trialnya. Apakah kan ibu. Saya lihat nih. Akhirnya dapat yang seini sama saya. Itu pakai Macbook ya Bu ya. Nah. Apakah di handphone. Atau di app store kita. Di iPhone itu ada Bu. Untuk di versi handphonenya. Ada. Ada. Saya pakai iPhone 10. Di iPhone 10 itu. Ada. Ada. Saya nanti boleh minta linknya ya Bu ya. Boleh minta ininya. Itu di app store aja namanya. Namanya itu dia video script anywhere. Ada anywhere. Oh oke. Video script anywhere. Oke. Ya langsung klik aja gitu. Anywhere langsung muncul. Tapi kalau dia Mac. Nggak ada. Mac itu mesti harus langsung di webnya. Berarti kalau di handphone bisa ya Bu ya. Kalau di handphone bisa. Saya malah bikin video lebih banyaknya di handphone. Cuman memang kecil gitu ya. Iya sih memang. Oke. Terima kasih Bu. Akhirnya saya bisa nemuin itu. Soalnya susah banget. Tuh loh sih. Di app storenya itu. Oke. Terima kasih Bu. Tambahin anywhere ya. Anywhere. Playstore saya kurang tahu nih. Saya juga nggak pakai playstore soalnya. Oke gitu ya. Kalau di playstore ada banyak Bu dek. Banyak ya kalau di playstore. Ada Bening. Ada whiteboard. Ropin Doodle. Dan banyak lah. Kita bisa pilih-pilih. Jangan lupa pilih yang sparkol ya. Ya sparkolnya. Yang sparkolnya ya. Saya lanjut ya. Ke Ibu Laksmi. MTB. Ada raise hand. Silahkan Bun. Ya suksesmu Ibu. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bisa gabung lagi di hari ketiga. Dan mendengarkan materi-materi yang sangat luar biasa. Dari para instruktur yang luar biasa juga dari kemarin. Dan membuat saya tergugah untuk membuat video pembelajaran. Terima kasih atas ilmu-ilmunya Ibu sampai hari ini. Untuk tugasnya saya belum bisa mengerjakan. Ibu karena masih mengatur waktu. Karena punya bayi juga di rumah. Kemudian pertanyaannya. Tugasnya ini buat video pembelajaran atau video konten Ibu. Kalau video pembelajaran yang tadi saya lihat kan harus ada audiens itu. Harus ada siswa. Nah kalau begitu siapa yang kita undang jadi siswa. Seandainya kalau ada video pembelajaran. Karena kemarin saya pernah buat video seperti itu waktu PPG. Apakah itu bisa saya gunakan kembali atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih. Nah saya jawab langsung ya. Pertama kalau menggunakan video scribe. Saya akan sarankan Bapak Ibu membuat video konten. Bukan video pembelajaran ya. Kalau pakai Filmora, Kingmaster. Atau mungkin Adobe Premiere. Saya pakai Adobe Premiere ya. Makanya saya kemarin nggak ikut OBS. OBS itu baru bisa bikin video pembelajaran. Nah bagaimana kalau misalnya nggak ada siswanya. Nah sebagaimana di program PPG itu ada namanya kebijakan. Apa namanya. Fiktif ya. Maksudnya kayak pura-pura ada siswa gitu. Nah jadi apa ya istilahnya saya jadi lupa ya. Kemarin itu ada istilahnya. Istilahnya adalah imajiner. Nah video pembelajaran imajiner. Maksudnya adalah video pembelajaran yang muridnya itu diimajinasikan. Seolah-olah ada. Nah di TikTok itu sebenarnya banyak ya. Imajiner-imajiner gitu. Misalnya dia bikin dialog kan dengan temannya. Tapi sebenarnya dia sendiri gitu. Dia dandan. Nanti ibu juga bisa berkreasi begitu. Tapi yang paling penting dari itu adalah ibu mengerti bahwa video pembelajaran itu harus menyangkut konteks semuanya. Tipeknya. Pedagogiknya ada. Kontennya ada. Teknologinya ada. Muridnya ada. Meskipun imajiner ya. Seperti itu. Kalau mau pakai video yang waktu PPG silahkan pakai ibu. Namun coba direview. Direview dengan instrumen tugas mandiri yang ada di Google Classroom. Apakah sudah memenuhi komponen-komponen itu? Kalau belum tolong dipenuhi ya. Nah itu tidak harus seideal dan seurutan itu ya. Nanti bapak ibu kaku nanti. Maksudnya kaku itu pang harus nih malu baru ini. Enggak. Silahkan diramu. Yang penting memuat itu gitu. Intinya di sana. Yang penting dia memuat itu. Mau diletakkan. Misalnya nih. Memotivasi dan memberi. Menanyakan kabar dan memotivasi. Gabung aja. Mengapersepsi dengan menyampaikan tujuan dan topik. Gabung aja. Enggak apa-apa kan. Yang penting ada. Utamanya adalah ada. Karena dengan kalimat sederhana misalnya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Itu menunjukkan karakter pedagogik. Dia care. Kalau dalam bahasa PKG itu adalah mengenal karakteristik peserta didik. Memberikan dia perhatian pada peserta didik. Kan gitu ya. Itu pedagogik semua itu. Meskipun virtual misalnya. Misalnya di sini kelasnya virtual saya sama bapak ibu. Terus saya tanya bagaimana kabarnya Bu Anita. Wih ternyata saya dinotis. Gitu kan muridnya. Nah itu nilai-nilai pedagogik seperti itu yang dimiliki oleh seorang guru. Jadi dia tidak fokus kepada konten saja. Kalau mau fokus konten saja. Bikin saja video konten. Oke. Segitu Bu pertanyaan jawaban dari saya. Yang dapat saya sampaikan. Gimana Bu? Ada lagi. Saya tertarik dengan video yang ibu buat. Bolehkah saya membuat seperti itu videonya Bu? Atau harus tetap video pembelajaran yang kita buat? Ada dua produk yang diwajibkan dihasilkan di dalam TOT ini. Video pembelajaran satu. Video konten satu. Kan gitu. Kalau ibu tidak membuat video pembelajaran. Pembelajaran itu berarti nanti ada poin yang berkurang. Tidak masalah. Tidak masalah ada poin yang berkurang. Yang penting tidak kurang dari 75 secara total. Gitu kan? Jadi untuk bisa lulus kan 75 ya. Meskipun tidak sempurna gitu. Tidak sempurna. Saya tidak bisa buat video pembelajaran nih. Saya tidak sempurna nih. Jadi nilai kelulusan saya cuma 75 ya. Tidak apa-apa gitu. Tapi harapan kami sebagai penyelenggara karena memungkinkan di masa depan ada audit. Misalkan kami di Pandunusa ingin supaya LPMP ini menjadi lembaga penyelenggara sertifikasi gitu. Jadi kami harus menunjukkan bukti bahwa lulusan-lulusan TOT kami bernilai baik. Nah itu harapan kami gitu. Tapi kalau pun tidak nilainya harus 75 mau bagaimana gitu ya. Jadi kami sebagai LPMP akan menjaga mutu dengan baik ya. Jadi di sini Bapak Ibu kami beri kesempatan waktu yang panjang. Tapi bukan berarti minta nilai. Jangan ya Bapak Ibu. Jangan. Karena itu juga berhubungan dengan kredibilitas kami di Pandunusa. Seperti itu ya. Nah silahkan dibuat. Seberapa nanti dipanjangin waktunya. Yang penting nilainya nanti bisa baik. Seperti itu ya. Bisa diterima ya. Iya Ibu. Suk semu Ibu penjelasannya. Saya juga meminta sebagai sekretaris LPMP sekaligus meminta Bapak Ibu untuk membantu kami. Supaya kegiatan-kegiatan kami itu kredibilitasnya baik ya Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu berkinerja baik. Kami pun memperoleh kinerja baik. Siapa yang punya nama? Hindu yang punya nama. Organisasi profesi agama di luar sana yang Islam banyak banget. Kita cuma punya satu. Kalau kita nggak jaga. Nggak ikut rembok ngayah. Nggak meramaikan siapa lagi. Ya kan gitu kan. Di situ Bapak Ibu ya. Kita gotong royongin. Saya rasa Bapak Ibu paham dengan itu. Ada lagi? Ya Ibu Dwi. Ibu. Sebenarnya Ibu mohon maaf Niki. Videonya Ibu. Kenapa nggak jalan Ibu ya? Low band. Low band. Itu bandwidthnya Bu Made agak rendah. Jadinya gambarnya jadi hitam gitu. Nggak bergerak videonya. Tapi suaranya bagus, lancar. Suaranya lancar kok. Ya maaf. Karena sinyal internetnya gangguan. Sebelum di lalu. Ijan. Ijan. Bu Made. Ya. Ini mau tanya. Kebetulan kan saya di sekolah itu pakai Zoom juga gitu ya. Terus untuk kelas-kelas tinggi itu menggunakan slides go. Otomatis kan itu recording dari Zoom itu apakah bisa digunakan sebagai video pembelajaran atau bagaimana kira-kira. Soalnya tidak ada logo kayak Pandunusa gitu kan yang ada di step-by-stepnya Ibu di Google Classroom itu kan ada logo menampilkan logo Pandunusa. Apakah logo Pandunusa itu ditampilkan saat kita membuat video konten saja? Mohon penjelasannya di situ. Ya kalau di tugas mandiri itu kan kriterianya jelas nih ada video PN di sana untuk video pembelajarannya. Nah nanti karena saya juga ngerekamnya pakai Zoom itu. Pakai Zoom sama itu. Nah lalu saya gini lagi. Potong, split kan, gabung lagi. Saya pakenya ada premier ya. Tapi saya nggak mau bicara itu karena itu spek tinggi ya. Spek tinggi saya nggak kuat. Kalau saya pakai Mac kan nggak apa-apa ya. Terus saya pakai ada premier untuk meracik lagi. Nah itu Mbak. Jadi Mbak Dwi, nanti rekaman dari Zoom itu tolong diracik lagi. Biasanya gampang sekali itu caranya ya. Di split dia gini buka, masukkan logo di tengahnya. Rapikan lagi. Nah itu gampang kalau saya pakai Adobe Premiere itu kayak ketikan buat aja. Misalnya ketikan buat itu kurang end. Tinggal klik langsung bisa itu ya. Tapi di sini tidak saya ajarkan. Pertama, saya tidak ingin dikatakan bahwa menganjurkan sesuatu yang berat bagi Bapak Ibu. Terus terang aja itu berat. Karena itu biasanya digunakan oleh mereka-mereka yang memang fokus di videomaker. Fokus di konten kreator. Nah kita ini loh pedagogik aja. Kan gitu ya. Kita ini kan guru aja gitu. Bukan konten kreator. Kita bukan konten kreator. Jadi makanya tidak saya sampaikan. Tidak saya ajarkan juga Adobe Premiere itu ketinggian. Spek minimalnya I5 aja, I5 aja itu udah lemot. Jadi dia I7 itu baru dia kuat ya. Kalau Mac masih bisa, Mac Big Sur masih bisa jalan ya. Bagus aja. Gitu. Jadi Bapak Ibu pakai aja, dicampur aja. Berarti di split gitu ya Bu ya? Ya, masukkan poin-poin. Nah, kalau pakai Kin Master Filmora itu kan bisa ya nggak sih? Keterangan teks berjalan. Bisa juga kan? Jadi video dari Zoom itu dikasih tulisan. Saya contohin ya Mbak. Saya mohon izin. Ada lagi Mbak? Ya berarti saya bisa pakai video yang udah berjalan kemarin. Oke. Bisa banget. Baik Bu. Gitu ya. Bisa banget. Saya akan contohin. G sama-sama. Saya akan contohin ini dari yang ini ya. Ini Zoom ini Mbak. Yang saya buat ini Zoom. Semoga nggak ngelag di sana ya. Nggak ngelag. Ini Zoom aja gitu. Terus saya, ini ada tulisan mengolah informasi dan komunikasi. Ini kan tambahan ini. Tempelan-tempelan ini. Ini bukan bawaan Zoom ini ya. Tempelan-tempelan setelah diracik dan diedit gitu. Ini juga nih editan semua ini. Ini semua saya buat di Adobe Premiere. Sesederhana mungkin ya. Gitu.